Halo semuanya kembali lagi dengan saya Suwenda, saya lho Suwenda Mugenfuri Jakarta Barat Wih kali ini saya akan membahas unit yang paling langka yaitu Mobilio S-Manual Pasti pada ngiranya ini udah discontinue, ternyata masih tetep aja Tapi untuk tipe lain emang sudah nggak ada ya, adanya cuma S-Manual aja Ini untuk warna tafet awet, masih menggunakan warna yang lama Warna lama, sebelum ke fitur, tampilannya seperti ini Oke, seperti biasa saya akan menjelaskan dari bagian depan dulu Seperti ini, ini Mobilio S-Manual tahun 2023 Harganya sekarang Rp227.000.000 Rp229.000.000 ya Oke, nanti saya tulis di bawah ini ya Yang pastinya di bawah ini Oke, kita bahas dari bagian pertama depan Untuk depan itu masih menggunakan lampu halogen Tapi sudah dalam HP DRL sama spionnya sudah LED Eh, apa, sennya masih menggunakan Pok, bohlam Kemudian disini ada lace krum, dalam tembus Kemudian ini untuk grillnya Krum, silver seperti ini Kemudian untuk poklem Waduh, poklemnya belum ada Cok Oh, can ayah, pokleman Oh, can ayah pokleman, cok Oke Ini untuk Mobilio dari bagian depan Oke, kemudian kita ke bagian samping Bagian samping ini peloknya Waduh Padahal kemarin di 2022 Peloknya sudah racing loh Balik lagi ke normal ternyata Dengan karakter tipe S-Manual Peloknya masih pakai DOP Kemudian Di atasnya ada sen disini Jadi disininya memang belum ada Cuma ada tempatnya doang Belum di dalam ini Sen disini samping Kemudian untuk ground clearance Masih sama kayak yang lama 108 Apa, 201 201 mm Nih, tampilan dari samping dulu Oke, lanjut ke bagian samping lagi Ke bagian samping disini ada Handle pintu Handle pintunya warna hitam Warna hitam Mencolok sekali dengan bodi warna putih Ini warna hitam ya Oke, lanjut ke bagian belakang Bagian belakang kita akan bahas dari bagian atas dulu Untuk antena masih menggunakan micro antena Tapi kalau misalkan beli ini Nanti mau diganti dengan sakit gampang Tinggal request aja ke saya Oke Kemudian untuk bagian belakang Sudah ada wafer Tapi belum ada decoder Sampai kayak model sebelumnya Untuk masih penggunaan Bukanya masih dari sini Kemudian masih manual Masih menggunakan manual lho Oh Ini logo Honda Kemudian kamera mundur Oh, kamera mundur belum ada Cuk Kemudian untuk lampu Masih sama yang lama Ada send Sama bola lampu Jadi tidak ada perubahan untuk lampu Sama model ya Untuk sensor parkir ada dua titik Kemudian untuk bagian bawah Sama kot Sudah dilengkapi Exus V Finisher Dan band serapnya ada Di bagian bawah Kenapa ditaruh di bawah Yang banyakkan tiga baris Karena untuk memaksimalkan Bagasi ya Kecuali Honda CR-V Oke Kita akan lanjut di bagian Bagasi Belakang Seperti ini Untuk interior Dia kombinasi dua warna Warna B Sama hitam Tapi untuk jokpol Warna hitam semua ya Dengan bahan dulu Untuk sitel Di belakang Sudah ada dua Kemudian di baris kedua Sudah tiga Kemudian disini Ini ada budget Ada tulkit sama dengkrak Jadi gak ada perubahan Untuk bagian belakang Kemudian untuk Nah ini untuk kelepasan Apa pencerangan disini Tinggal kuter ya Oke itu baris ketiga Dan bagasi Seperti ini Tampilan dari belakang Masih tetap keren juga Ternyata ini mobil Karena basicnya Kayak mobil sedan gitu Sebenarnya MPP Tiga baris Kemudian titik lanjutnya Sudah ada cailok Disini Seperti biasa Kemudian Disini Tampilan pintu Ini ada tempat penyimpanan Botol minuman Kemudian untuk joknya Seperti ini Ini warna hitam Pool Ini ada kombinasi Abu-abu Dengan bahan pabrik Seperti ini Ini tampilannya Masih sama Mayang lama Gak ada perubahan Untuk AC Sudah double blower Oh Dengan TTS manual Harga 227 juta Sudah double blower Oke Untuk pengaturan kursi Ini sama Baris kedua Bisa Untuk pengaturan kursinya Ternyata Disini Yang TTS manual Gak bisa Maju mundur Ya Sudah pakai Cuma Untuk sandarannya Baris bisa diatur Nanti kita ke bagian depan Nah disini Belum ada Console box Sama kayak BRP tadi BRP itu Sudah ada console box TTS manual ini Belum ada Belum ada Tempat penyimpanan Belum ada tempat Charging juga Di baris kedua Jadi benar-benar Kolos Oke Kita akan lanjut Di baris pertama aja Ya Sorry Sebelum itu Kita coba lipat dulu Di baris kedua Oh pelipatan masih sama One ke stumble Jadi satu kali tekan Langsung lipat Kemudian Sudah ada Nah ini saat Kita duduk Di peringetkan Jadi kalau misalkan duduk Di baris ketiga Ini kakinya Tolong diperhatikan dulu Takutnya kejepit Kalau sudah kejepit Mana Lewe Kota Oke Kita lanjut Ke Baris pertama Pengaturan jendela Ini Ini untuk pelipatan elektrik Belum ada Jadi untuk hanya pelipatan manual Ini aja Ini pengaturan kaca Kemudian ini untuk penguncian Oke apa sih pengaturan manual Ini kayak gini Pengaturan manual Eh sorry Ini pelipatan manual Kemudian untuk kunci masih manual Remus atau belum engine start Kemudian untuk MID seperti ini Masih ada 3 bulatan untuk bensin disitu Kemudian setirnya polos sekali Ini setirnya polos sekali Belum ada apa-apa Ini kosong Sini kosong Kemudian ini untuk audio Audio selangkapi bluetooth Double ini Jadi jatuhnya kayak Brio ACPT ya Untuk audionya Kemudian USB udah ada USB udah ada Kemudian ini pengaturan AC Ini transisi manual Oke Ada tempat botol penyimpanan Ada power outlet 12 volt Ada tempat penyimpanan barang Sini Naruh handphone Kemudian ini rentangan masih manual Oh gak ada sandaraannya kan Ya bagaimana lagi lah Harga 227 juta Udah dapet mobil 3 baris Sekarang soalnya kompetitor rata-rata Apalagi di Honda Banyakan di atas 250 Ini tampilan Untuk bagian kaca depan Belum ada kacanya Belum ada kaca Gak bisa ngaca Kalau udah jelek ya jelek aja Oh ini Kemudian ini untuk lampu Oh udah ada lampu Nah kaca cuma satu sih Pengaturan Kalau untuk airbag ini Hanya menggunakan 2 airbag Belum 4 Jadi di bagian samping Belum ada Jadi airbagnya disini Sama di bagian depan Kemudian Ini ada sih Saya nyimpan antara Kemudian kita Untuk apa sudah ada Untuk audio Sudah menggunakan 4 speaker Jadi di baris Pertama sama di bagian Baris ketiga ya Untuk speaker nya ya Ini dashboard nya seperti ini Masih sama dengan mobil Brio Untuk dashboard nya Untuk pengaturan setir Ini hanya naik turun aja Jadi belum Setiri Oke Kemudian Tombol bensin Tombol bensin ada disini Kemudian ini Untuk kap mesin Oke Kita akan buka kap mesinnya Kita akan lanjut ke bagian kap mesin Seperti ini Warnanya warna ikan Fabrik Oke Wahnya Tapi untuk ini Yang gak kayak Brio ya Gak kayak Brio Satya Ininya bisa diatur Oke Kita lanjut ke bagian mesin Untuk bagian mesin Waduh disininya Belum ada peredam Di bagian situ juga belum ada Untuk mesin ini menggunakan Mesin 1500 cc Ivy Tech SOHC 118 PS Masih Tapi irit banget Ini mobil Terkenal iritnya Makanya sekarang hanya dipakai taksi Kenapa pake taksi Karena irit Itu dia Kalo boros taksi gak mungkin pake Kecuali mobil-mobil mewah ya Untuk taksinya ya Seperti ini tampilan Oke Itu aja di bagian mesin Kayaknya gak ada lagi Kemudian kita akan cek seluruh body Biar enak liatnya Kita liat dari samping aja ya Ini mobil Lio Ace Manual NIC 2023 Warna tapetawet Ini super langka Yo harganya 227 juta rupiah Oke Oke Kalo misalkan minat Ini masih ready Bisa hubungin Nomor telepon di bawah ini Atau cek di instagram Juga ada Di bawah ini namanya ya Ini tampilannya seperti ini Mobil Lio Ace Manual Warna putih Tiga baris Buat usaha Ya Daripada beli-beli yang second Atau murah Mending beli ini sih Kalo masih demen manual Oke Itu aja info dari saya Terima kasih Semoga kalian sehat selalu semuanya Bye bye Hati-hati 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 Hati-hati